Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara-saudara sekalian Kita lanjutkan materinya mengenai matematika Untuk kelas 11 ya Mengenai fungsi inverse dan komposisi fungsi Nah saat ini Pak Jul akan membahas mengenai fungsi komposisi Apa sih yang namanya fungsi komposisi Fungsi komposisi itu maksudnya adalah Jika ada 2 buah atau 3 buah atau lebih fungsi Nah kita diminta untuk mengevaluasi nilai akhirnya Nah itu namanya fungsi komposisi Gitu ya Jadi misalkan seperti ini Misalkan Pak Jul berikan ilustrasi G bundaran F X Sebelumnya Pak Jul berikan Diketahui fungsi Fx Dan fungsi Gx Nah manakala kita akan membuat Fungsi komposisi G bundaran F Itu menyatakan bahwa Fungsi Bisa kita tulis sebagai berikut Fungsi G F X Seperti ini Jadi maksudnya apa Maksudnya kita mengevaluasi nilai Fx nya terlebih dahulu Kemudian baru kita mengevaluasi nilai fungsi G Jadi nilai fungsi Fx nya Dievaluasi terlebih dahulu Kemudian dimasukkan ke dalam Fungsi G Seperti itu Jadi yang belakang Itu dievaluasi dulu Dicari nilainya terlebih dahulu Baru yang paling depan Itu nilai Yang dicari Untuk yang terakhir kali Atau Cara gampangnya Adalah Kita menyebutkan bahwa Fungsi Fx itu Berada di dalam fungsi Gx Gitu ya Ini Definisi awalnya Langsung aja kita Kelatihan soalnya Yang nomor 1 Untuk halaman 18 Dari buku mata pelajaran Matematika SMA MA Kelas 11 Dari penerbiter langgar Yang pertama Diketahui Fx 2x kuadrat Ditambah 5x Dikurangi 7 Dan Gx Sama dengan 3x Min 12 Maka nilai G bundaran F Dari 2 Adalah Nah Untuk memudahkan evaluasinya Seperti halnya yang tadi Pak Jul katakan bahwa G bundaran F Dari 2 Itu sama dengan G F2 Berarti apa? Kita evaluasi F2 nya terlebih dahulu F2 nya Itu kita Ketahui 2x2 kuadrat Ditambah 5x2 Dikurangi 7 Sama dengan 8 Ditambah 10 Dikurangi 7 Sama dengan 11 Ya kan? Nah Setelah kita Memperoleh 11 Langsung saja kita F2 nya kan 11 Berarti kita Bisa ganti Fungsi G 11 Sama dengan Padahal G nya berapa 3x2 Min 12 3 Kali 11 Min 12 Sama dengan 33 Dikurangi 12 Sama dengan 21 Nah Selesai Ada ya Jawabannya yang B Kita lanjut ke Nomor yang kedua Diketahui Fx X kuadrat Min 12 X ditambah 10 Dan G X sama dengan 2 X plus 1 Maka rumus Dari F Bundaran G Dari X Adalah Nah Ini F nya G nya Berarti fungsi G di dalam X Saya tulis F Bundaran G X Itu sama dengan F GX Ya Sama dengan Kita bisa Tulis F nya F nya X kuadrat Berarti G X kuadrat Min 12 GX Ya Ditambah 10 Baru kita Substitusikan Untuk nilai GX nya Nilai Nilai Fungsi GX Adalah 2X Plus 1 Berarti 2X Plus 1 Kuadrat Dikurangi 12 Kari 2X Plus 1 Ditambah 10 Sama dengan Saya Kuadratkan Ya 4X Kuadrat Ditambah 4X Ditambah 1 Dikurangi Ini tinggal Dikalikan Min 12 Min 12 Kalikan 2X Itu adalah Min 24 X Min 12 Ditambah 10 Itu akan Memperoleh Hasil 4X Kuadrat Min 20 X Min 12 Ditambah 10 Tambah 1 Min 12 Min 11 Berarti Min 1 Kita lihat 4X Min 20 Min 1 Ada Jawabannya Yang E Sedangkan Yang tadi Yang nomor 1 21 Jawabannya Adalah B Kita lanjut Ke nomor Yang ketiga Masih Masih dalam G Bundaran F G Bundaran F Berarti X Sama Dengan G F X G nya Fungsinya Adalah Sama Seperti ini Berarti F Di dalam G Berarti Ini kita ganti F Kita ganti F Berarti 3 Kali F X Kuadrat Min 5 F X Plus 1 Kita Substitusikan F X nya F X nya 2 X Plus 3 2 X Plus 3 Kuadrat Min 5 Kali 2 X Plus 3 Ditambah 1 Sama Dengan 3 Dikali Ini Dikuadratkan Ya Dikuadratkan Berarti 4 X Kuadrat Plus 2 X 2 X Kali 3 Itu Sama Dengan 12 X Ditambah 9 Dikurangi Tinggal Min 5 Kalikan 2 X Min 10 X Min 15 Plus 1 Baru Kita Kalikan Ya Kita Kalikan Ya Masing-masing Ini Semua unsur Yang ada Di dalam Kurung Dikalikan 3 Berarti 12 X Kwadrat Plus 36 X Plus 27 Dikurangi 10 X Dikurangi 15 Ditambah 1 Kita cari Hasil Akhirnya 12 Tetap 12 X Ya 12 X Kwadrat 36 Dikurangi 10 Berarti Plus 26 X Ya 27 Dikurangi 15 Itu Masih ada 13 Plus Tambah 1 Berapa Nih 27 Dikurangi 15 Itu kan 12 12 Tambah 1 Plus 13 Nah Kita Cek 12 X Kwadrat Ditambah 26 Ditambah 13 Ya Ada ya Untuk Jawabannya Adalah Yang 12 X Kwadrat Ditambah 26 X Ditambah 13 Itu Yang C Nah Sebentar Pak Jul Cari Belpoint Ya Kayaknya Belpoint Nggak Nyaman Day 1 1 2 3 4 6 9 8 9 9 12 12 Oke kita lanjutkan untuk yang nomor keempat ya Saya naikkan Nomor 4 Dari fungsi R diketahui blablabla Fx sama dengan x min 7 ya Fx min 7 dan F bundaran Gx sama dengan x kuadrat plus 12x plus 35 Fungsi Gx adalah Nah sedemikian hingga Kita bisa evaluasi bahwa F bundaran G F bundaran Gx itu sama saja F Gx F Gx itu mengatakan bahwa fungsi Gx itu berada di Fx Berarti kita bisa tuliskan Gx itu sama saja Gx min 7 itu sama dengan x kuadrat plus 12x plus 35 Sedemikian hingga Sedemikian hingga Gx sama dengan x kuadrat plus 12x plus 35 plus 7 Berarti Gx sama dengan x kuadrat plus 12x plus 42 Ada ya Ada ya untuk jawabannya adalah yang A Oke kita lanjut untuk yang nomor kelima Nomor yang kelima jika diketahui fungsi Gx sama dengan 2x plus 6 dan F bundaran Gx sama dengan 4x kuadrat plus 22x plus 18 Rumus fungsi Fx adalah Nah bagaimana cara untuk menemukan fungsi Fnya Jadi langkah pertama untuk yang nomor kelima ya Yang kelima Pertama adalah kita bisa untuk mencari fungsi inverse Gxnya Karena apa? Karena yang kita cari itu adalah fungsi Fnya Ya Untuk mencari fungsi Fnya Itu kita cukup memasukkan nilai G inversenya Seperti itu Jadi Kita cari G inverse dulu ya Gx itu sama dengan 2x plus 6 Nah kalau diminta untuk mencari inverse dari G kita samakan saja Ini sama dengan Y Berarti 2x sama dengan Y min 6 X sama dengan Y min 6 per 2 Seperti ini Berarti kita bisa memperoleh bahwa Bahwa G inverse X itu sama dengan X min 6 dibagi 2 Itu inverse nya Nah sedemikian hingga kita bisa mencari fungsi dari Fnya Bagaimana masukkan nilai inverse ini ke dalam fungsi bundaran F bundaran G Jadi F Nah sama dengan fungsi Fnya adalah fungsi F bundaran G 4x kuadrat Berarti 4 kali ini X min 6 per 2 kuadrat Ditambah 22 kali X min 6 per 2 Ditambah 18 Kita evaluasi 4 dikalikan X min 6 dikuadratkan Itu kita memperoleh X kuadrat min 12 X plus 36 Per 4 Ditambah Ini kan bisa kita corek ya 22 dengan 2 Masih ada 11 11 kali X Berarti 11 X min 66 plus 18 Sudah Ini ada 4 corek dengan ini Hilang Sedemikian hingga kita tinggal punya X kuadrat Min 12 X plus 11 X Berarti plus Sorry Min X ya Min X Kemudian 36 Dikurangi 66 Ditambah 18 Berarti masih ada 30 di Min 30 Ditambah 18 Berarti masih ada Min 12 Selesai Manakah Jawabannya Kita bisa hitung X kuadrat min X X kuadrat min X Min 12 Berarti kita Memperoleh jawaban yang A Kita lanjut Untuk yang nomor ke 6 F X nya diketahui G X nya diketahui Sedemikian hingga Kita diminta Kita diminta untuk mencari G bundaran F Dari 2 G bundaran F Dari 2 Sama dengan G F 2 Sedemikian hingga Kita evaluasi F 2 nya saja Berarti F2 itu sama dengan F2 itu sama dengan 2 Kali 2 Min 1 Pangkat 3 Dikurangi 4 Sedemikian hingga 2 kali 2 itu 4 Dikurangi 1 itu 3 3 pangkat 3 itu 27 27 dikurangi 4 Sama dengan 23 Kita sudah Peroleh 23 Sedemikian hingga F2 nya Masuk Ke fungsi G Karena F2 nya itu kan 23 Berarti kita bisa Ganti dengan G Dari Nilai G Dari 23 Sama dengan Setengah Ditambah Setengah Akar Pangkat 3 Dari 23 Ditambah 4 Sama dengan Setengah Ditambah Setengah Dikalikan dengan Akar Pangkat 3 Dari 27 Itu sama dengan Setengah Ditambah Setengah Kali 27 Akar Pangkat 3 Itu jelas 3 ya Berarti Sedemikian hingga Setengah Ditambah 3 Per 2 Sama dengan 4 Per 2 Sama dengan 2 Ada Yang E Seperti itu Mudah ya Yang 6 Kalau Masih fungsi Komposisi itu Masih mudah Yang penting Teliti Dalam Proses Pengerjaannya Seperti itu Kemudian Nomor 7 Nah Nomor 7 Kita Diminta Untuk Mengevaluasi Rumus G G Bundaran F G Bundaran F G Nya Ada F Nya Ada Ini juga Sepertinya Pertanyaan Hiburan G Bundaran F F Sama dengan Tinggal Masukkan F F F X G 3 Per X 2 Kan Seperti ini Nah Masuk saja Ke fungsi G Fungsi G Menurutnya Adalah X Plus 2 Ya Atas Ini Juga X Plus 2 Dikurangi 6 Sama Dengan X Min 4 Per X Plus 2 Nah Ini Fungsi G Bundaran F X Min 2 Sorry X Min 4 Per X Plus 2 Dengan Syarat Apa? Dengan Syarat X Ini Yang bawah Tidak Boleh 0 Atau Kita bisa Tulis X Plus 2 Tidak Sama Dengan 0 X Tidak Sama Dengan Min 2 Jadi Jawabannya Adalah Yang B Seperti itu Kemudian Kita lanjut Ke Yang Nomor 8 Nomor 8 Ini Juga Mudah Ya Nomor 8 Kita Bisa Evaluasi F Bundaran G F Bundaran G X Sama Dengan F Bundaran G F Fungsi F F F F F F F X X Men 5 X berarti kan 4 X kuadrat plus 16 X plus 16 min 10 X min 20 plus 3 nah ini dikalikan dulu ini berarti 8 X kuadrat plus 32 X plus 32 min 10 X min 20 plus 3 berarti min 17 sama dengan 8 X kuadrat 32 X dikurangi 10 X berarti plus 22 X 32 kurangi 17 itu masih 15 ya plus 15 8 X kuadrat plus 22 X plus 15 berarti jawabannya adalah yang B untuk yang nomor D8 kita bisa lanjutkan ini 8 ya kemudian untuk yang nomor ke 9 nomor ke 9 diketahui diketahui F bundaran GX sama dengan 4 X kuadrat ditambah 8 X min 3 kita diminta untuk kita diminta untuk mencari nilai F min 2 berarti langkahnya sama seperti yang tadi ya yang nomor berapa itu yang kita diminta untuk mencari nilai inverse GX nya terlebih dahulu jadi nomor 9 kita cari nilai inverse GX nya jadi GX sama dengan GX sama dengan 2X plus 4 2X plus 4 sama dengan Y 2X sama dengan Y min 4 X sama dengan Y min 4 per 2 nah baru kita masukkan ke dalam fungsi F nya fungsi F nya bagaimana ini oh ini masih kurang ya jadi G inverse X sama dengan X min 4 per 2 sudah kita sudah punya nilai inverse nya baru kita masukkan ke F nilai ini nanti masuk ke dalam nilai F G inverse X nah nah padahal kita diminta untuk mencari nilai evaluasi F min 2 kalau yang dicari nilai ini diingat-ingat ya kalau yang dicari nilainya saudara-saudara sekalian tidak perlu bingung-bingung membuat hasil nilai fungsinya tidak perlu mencari nilai fungsi F X langsung saja dievaluasi maksudnya yang dievaluasi itu adalah nilai min 2 nya X min 2 nya langsung dievaluasi di G inverse X langsung dimasukkan ke fungsi F X itu nanti langsung ketemu jawabannya kalau yang ditanyakan nilai fungsi seperti itu jadi tidak perlu mensubstitusi nilai G G inverse ini ke dalam F X itu tidak perlu itu malah membuang waktu soalnya fokus pertanyaannya apa fokus pertanyaannya adalah mencari nilai F min 2 gitu ya jadi bedakan kadang-kadang anak-anak harus sesuai dengan apa apa yang diterangkan guru apa yang ada di buku kalau minta alurnya harus melewati G inverse X kemudian dimasukkan ke dalam F X yaitu kalau yang ditanyakan fungsi F X tapi yang disini yang ditanyakan adalah fungsi nilai fungsi F min 2 X sama dengan min 2 jadi fokusnya langsung saja dicari jadi langsung dapat dari sini ya G inverse min 2 sama dengan min 2 min 4 per 2 sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3 sudah ketemu min 3 ini masukkan ke dalam fungsi F X nah sorry F min 3 sama dengan 4 dikali min 3 kuadrat ditambah 8 kali min 3 dikurangi 3 sama dengan 4 kali min 3 kuadrat itu 9 9 kali 4 itu adalah 36 dikurangi 8 kali 3 itu min 24 min 3 sama dengan 36 dikurangi min dikurangi 27 berarti ada 9 jawabannya yang E gitu ya coba bayangkan kalau kalian memasukkan nilai fungsi inverse ini ke dalam F X baru kemudian menghitung ini apa fungsi F X nya kemudian baru memasukkan nilai min 3 nya eh sorry min 2 nya nah itu kelamaan gitu kita lanjutkan untuk yang nomor ke 10 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 diketahui fungsi G dari F bundaran G yang diremuskan oleh G X sama dengan 2 X min 3 dan F bundaran G X sama dengan 4 X kuadrat min 16 X plus 18 jika F X sama dengan 11 nilai X yang memenuhi adalah nah ini kita inverse terlebih dahulu jadi nomor berapa ini nomor 10 ya nomor 10 kita bisa inversekan terlebih dahulu dari apa ini G X nya jadi G X sama dengan 2 X min 3 sama dengan Y 2 X sama dengan Y plus 3 X sama dengan Y plus 3 per 2 sedemikian hingga F X sama dengan oh kok F X tuh G X inverse ya G X inverse sama dengan X plus 3 3 per 2 G inverse nya sudah diketahui baru kita substitusikan ke dalam ke fungsi F X jadi F X sama dengan fungsinya kan 4 X kuadrat Pak Jul tulis dulu ya 4 X kuadrat min 16 X plus 18 seperti F G inverse X sama dengan 4 dikali X plus 3 per 2 kuadrat min 16 X plus 3 per 2 plus 18 seperti ini nah baru kita evaluasi kita evaluasi ya 4 dikali X kuadrat plus 6 X plus 9 per 4 min ini bisa langsung saya coret ini dapat 8 ya min 8 X min 24 plus 18 ini bisa saya coret juga baru langsung kita jumlahkan X kuadrat 6 X dikurangi 8 X berarti min 2 X 9 dikurangi 24 ditambah 18 berarti kalau 18 tambah 9 itu kan 27 benar tidak 9 tambah 18 itu kan 27 27 berapa ini sebentar sebentar benar X kuadrat min 2 X plus 3 ini fungsi F X padahal disini diketahui fungsi F X itu sama dengan 11 berarti F X sama dengan segian sama dengan 11 berarti X kuadrat min 2 X plus 3 min 11 sama dengan 0 X kuadrat min 2 X min 8 sama dengan 0 kita bisa hitung X sama dengan 0 min 4 ya plus 2 sama dengan X sama dengan min 2 dan X sama dengan 4 berarti 4 dan min 2 ini min 2 ya 4 dan min 2 jawabannya adalah yang C oke gitu saya rasa cukup untuk fungsi komposisinya ya latihannya dari 1 sampai 10 saya rasa cukup banyak ini sebenarnya kalau mau menyelesaikan juga masih ada 30 soal ya tapi durasinya akan semakin panjang saya juga belum tentu bisa percaya kalian menyimak dari video awal sampai dengan akhir kan kan ada kalah ada kalahnya juga anak yang lihat video bukan hanya untuk belajar tapi hanya untuk cari jawaban jadi dilihat hasil akhirnya aja ini E kemudian C tanpa harus memperhatikan konten video secara menyeluruh seperti itu gitu misalkan ada feedback atau pertanyaan bisa silahkan ditulis di kolom komentar semoga membantu bermanfaat dan bisa meningkatkan hasil belajar saudara-saudara sekalian terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati